Bupati Lantak Preude 2017-2022, Caroline Margaret Natasa, menjadi narasumber pada kegiatan Natal bersama orang muda katolik atau OMK se-paroki Santo Petrus dan Paulus Menjalin, yang digelar di Gedung Serbaguna Paroki Menjalin, Kecamatan Menjalin. Pada kegiatan ini, Carol memberikan materi tentang kepemimpinan dan berharap dapat mencetak OMK yang berpikir kritis, berjiwa kreatif, dan mampu bertahan di tengah krisis, serta dapat menjadi pemimpin baik di gereja, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Menurut Caroline, karakter seorang pemimpin harus dapat memiliki jiwa berkeyakinan teguh, jujur, adil, berkomitmen, menginspirasi, berempati, cerdas, mampu bersifat tenang, dan yang tak kalah penting adalah komunikatif. Dikatakan Carol, di zaman sekarang tidak ada seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik kalau tidak mampu berkomunikasi. Sementara kalau kamu jadi pemimpin, yang harus kamu lakukan dan tidak bisa diwakilkan adalah kamu juga harus menyampaikan pendapat, gagasan, pikiran, dan mempengaruhi orang. Supaya mau mengikuti keinginan kamu membawa organisasi itu kemana. Itu, jadi kegiatan hari ini, besok, dan kemarin salah satunya adalah untuk melatih karakter agar Anda memiliki karakter pemimpin. Nah, ini yang paling penting zaman sekarang, poin yang terakhir ini, komunikatif. Tidak ada orang bisa jadi pemimpin yang baik kalau tidak mampu berkomunikasi. Sehingga kemampuan berkomunikasi kita juga menjadi penting. Kegiatan Natal OMK separoki Santo Petrus dan Paulus menjalin ini berlangsung selama tiga hari dengan peserta kurang lebih 200 orang yang berasal dari stasi-stasi yang ada di bawah paroki menjalin. Dari Kabupaten Landak, Deki memberi tekan.